Halo sahabat Nova, untuk menurunkan kolesterol ternyata ada bumbu dapur yang bisa kita konsumsi, kita minum 2 kali sehari untuk menurunkan kolesterol. Bumbu dapur apa itu dan bagaimana cara membuatnya? Kamu bisa dapatkan tipsnya di video ini. Tapi sebelum itu like dulu video ini, subscribe youtube channel Nova dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video bermanfaatnya. Semakin bertambahnya usia, biasanya memang ada berbagai penyakit yang akan datang pada seseorang. Nah salah satu yang sering dialami oleh seseorang adalah kolesterol. Nah tingginya kolesterol ini juga menjadi salah satu jenis penyakit yang bisa membuat banyak manusia di dunia yang meninggal. Ini merupakan salah satu jenis penyakit dengan tingkat kematian yang tinggi. Oleh karena itu kita sangat penting untuk memperhatikan kadar atau tingkat kolesterol kita. Nah ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menurunkan kolesterol. Salah satunya adalah memanfaatkan bumbu dapur yaitu serai atau serai. Serai atau serai ini mungkin menjadi bumbu dapur yang tidak asing lagi nih buat sabatova yang sering masak di rumah. Tapi ternyata bukan hanya sebagai bumbu dapur. Kadang-kadang serai atau serai ini juga dimanfaatkan untuk menghilangkan serangga atau nyamuk. Tapi ternyata serai ini juga bisa dimanfaatkan untuk kesehatan tubuh kita khususnya menurunkan kolesterol. Nah untuk memanfaatkannya kita cukup merebus serai dan kemudian meminumnya dua kali sehari. Memangnya ampuh. Sebuah penelitian sudah menjelaskan dan menemukan bahwa ekstrak serai ini memang bisa ampuh untuk menurunkan kadar kolesterol seseorang. Sebab serai memiliki sifat anti-hyperlipamedia atau hyperkolesterolemia guna mendukung kadar kolesterol sehat. Dan diketahui kolesterol tinggi bisa menyerang siapa saja dan segala umur. Khususnya pada usia produktif 20 tahun ke atas. Nah anti-hyperlipamedia atau anti-kolesterol pada serai ini bisa membantu menghalangi penyerapan kolesterol pada usus besar. Maka kadar kolesterol dalam darah pun bisa tetap terjaga dan terkontrol dengan baik. Batang serai juga memiliki anti-aterosklerosis yang berguna untuk menghambat proses pembentukan plak darah oleh lemak penyebab jantung koronet. Nah kamu bisa mengkonsumsi rebusan dari serai ini setiap hari dua kali dalam satu hari. Nah caranya sangat mudah. Sahabat Nova bisa menyiapkan sekitar 40 gram daun atau batang serai. Kemudian rebuslah dengan menggunakan dua gelas air putih yang akan menjadi setengah gelas. Setelah itu kamu bisa tunggu hingga dingin atau hangat. Kamu bisa meminum sisa setengah gelas tadi tersebut dua kali dalam sehari. Nah itu dia sahabat Nova penjelasan manfaat serai yang bisa kita manfaatkan untuk menurunkan kadar kolesterol pada tubuh kita. Kamu bisa mengkonsumsinya dua kali dalam sehari untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jika sahabat Nova punya cara lain untuk menurunkan kolesterol kamu bisa bagikan di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe youtube channel Nova dan bagikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video bermanfaat. Terima kasih telah menonton!